Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online mulai 29 Agustus 2022. Penetapan ini mundur dari rencana semula, yakni 14 Agustus 2022. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP564 tahun 2022, tarif ojol naik sekitar 30% atau sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000. Namun kenaikan tarif ojol ini dinilai akan membuat inflasi menjadi lebih tinggi, seperti yang dikatakan oleh ekonom Institute for Development of Economic and Finance Nailul Huda. Huda juga menilai, kenaikan tarif ojol membuat masyarakat lebih memilih opsi transportasi lain atau bahkan kendaraan pribadi. Selain akan menambah kemacetan, perpindahan transportasi juga dinilai akan membuat kerugian ekonomi yang lebih besar. Pasalnya pengguna ojol akan berkurang dan pendapatan mitra driver akan berkurang pula. Dampak lainnya juga akan dirasakan oleh para pelaku UMKM yang menggunakan layanan pesan antar. Kenaikan tarif ojol juga dinilai akan mengurangi permintaan layanan pesan antar tersebut. Sehingga pendapatan para pelaku UMKM juga turut berkurang. Terima kasih telah menonton!